Halo, masak lagi yuk Kali ini aku mau bikin es potong coklat Jajanan jaman SD ku dulu Tapi sekarang entah kemana penjualnya Tapi yaudah, karena caranya bikinnya gampang Dijamin temen-temen juga pasti bisa Mending bikin sendiri di rumah Dijamin lebih bersih dan tentunya lebih murah Campurkan 2 saset pop ice rasa alpukat Boleh rasa lainnya 3 sdm tepung maizena Dilarutkan dengan sedikit air panas Tujuannya supaya nanti Gampang tercampur Kemudian di dalam panci Campurkan semua bahan 120 gr gula pasir 65 ml santan instan Larutan pop ice dan maizena tadi 3 sdm susu kental manis Serta 600 ml air Kemudian diaduk Sampai semua bahan benar-benar tercampur Nyalakan api sedang Kemudian ini dimasak Sampai mendidih dan mengental Sambil terus diaduk Supaya santannya enggak pecah Setelah lumayan hangat Aku pindahin ke gelas yang ujungnya lancip Supaya mudah saat menuangkan ke dalam plastik nanti Nah ini aku tuang ke plastik es lilin Pada umumnya Kemudian ini diikat Menggunakan karet Ini aku ikat 2 kali Biar kenceng Nah jadinya seperti ini Satu adonan tadi Menghasilkan 12 bungkus es lilin Kemudian ini dibekukan Di dalam freezer Untuk coklat celupannya Siapkan 60 gram dark cooking coklat Yang udah dipotong-potong Kemudian ditim di atas air mendidih Sampai coklatnya meleleh Campurkan dengan 50 ml minyak goreng Aduk sampai tercampur rata Nah ini esnya udah membeku Kemudian ini aku potong menjadi 2 bagian Atau bisa sesuaikan dengan selera teman-teman Tusuk menggunakan tusuk sate Atau apapun yang teman-teman punya Lepaskan dari plastiknya Dalam keadaan masih membeku Langsung culupkan ke dalam coklat Coklatnya nanti akan membeku Dengan sendirinya Nah enak banget Cocok jadi isian kulkas Teman-teman dirumah Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa